Bismillahirrahmanirrahim Negara-negara ASEAN Myanmar Identitas Negara Nama Resmi Pidaung Su Sosialis Tamada Myanmar Naikan Atau Republik Sosialis Uni Myanmar Ibu Kota Nepidi Pemerintahan Republik Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Badan Legislatif Dewan Rakyat Bahasa Myanmar Resmi Inggris Dialek Lokal Hari Kemerdekaan 4 Januari Agama Buddha Islam Hindu Kristen Dan Kepercayaan Animisme Rakyat Dahulu disebut Bangsa Burma Sekarang Bangsa Myanmar Penduduk Tahun 2015 52,1 juta jiwa Lagu Kebangsaan Kabamakye Tanah Negaraku Yang Bebas Jumlah Penduduk Lebih Kurang 55 Juta Jiwa Tahun 2014 Mata Uang Kiat Keadaan Alam Letak dan Batas Secara astronomis Myanmar terletak antara 11 derajat LU sampai 28 derajat LU dan 92 derajat BT sampai 101 derajat BT Luas wilayah Myanmar 678.036 km Ada pun batas negara melibuti Sebelah utara Tiongkok Sebelah selatan Laut Andaman Sebelah barat Teluk Benggala Sebelah timur Laos dan Thailand Iklim Berdasarkan letak lintangnya Myanmar terbagi dalam dua musim Yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis Di wilayah Myanmar di sekitar Katwistiwa Suhu rata-ratanya sedang Bagian tengah suhu rata-ratanya tinggi Dan bagian utara suhu udaranya dingin karena terdapat pegunungan tinggi yaitu pegunungan Himalaya Curah hujan tertinggi terjadi di pegunungan Arakan Yoma Di daerah pedalaman termasuk Platosan Curah hujan rata-rata adalah 1300 mm sampai 1900 mm per tahun Dataran tinggi mandalai merupakan zona kering Curah hujan yang jatuh di suatu tempat tergantung relief serta jarak tempat tersebut dari garis pantai Bentang alam Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur Keduanya berjajar dari utara ke selatan Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Jin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat Pada daerah perbatasan dengan India dan Bangladesh Ditutupi jalur pegunungan yang terpisah satu sama lainnya oleh lembah yang sangat dalam Dataran rendah membentang mengikuti alur sungai Irawadi dan sungai Sitang sampai kepedalaman mandalai Dataran tersebut merupakan dataran rendah aluvial yang terletak di apit dua jalur pegunungan barat dan timur Hampir separuh wilayah Myanmar terletak di lembah sungai Irawadi dan cabang-cabangnya Das Irawadi bermuara di Laut Andaman Di salah satu bagian dataran rendah ini terdapat pelatusan dengan ketinggian mencapai 900 MDPAL Dari arah timur laut mengalir sungai Salwin yang melintasi pelatusan melalui lembah yang sempit Di bagian paling utara Myanmar yang berbatasan dengan Tiongkok terdapat gunung tertinggi di Myanmar yaitu Gunung Hakkabon Razi Penduduk Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 0,1 persen per tahun Dalam bidang pendidikan, Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara berkembang lainnya Yaitu tingkat pendidikan yang umumnya masih rendah Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis Di bawah ini, etnis Tibet Burma mencapai 72 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar Etnis ini dianggap sebagai pewaris peradaban bangsa-bangsa Pius dan Mon yang menempati wilayah sekitar dataran rendah Irawadi Kelompok suku lain adalah Shan 9 persen, Karen 7 persen, Tiongkok 3 persen, dan India 2 persen Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Kemi yaitu bahasa Burma Ada pun alat tukar uang yang digunakan adalah Kiat Mayoritas penduduk Myanmar memeluk agama Buddha 85 persen Inilah sebabnya penduduk Myanmar banyak yang tinggal di sekitar kuil-kuil Buddha Sisanya, penduduk Myanmar memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, kepercayaan suku, dan lain-lain Perekonomian Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas Ada pun produk-produk impor antara lain baja, mesin, dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk Pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang penting Kira-kira 60 persen penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani Industri-industri yang muncul kebanyakan didirikan dengan berbasis pada sektor pertanian Bidang-bidang lain telah mulai dikembangkan sebagai contoh pertambangan dan peningkatan hadil industri perikanan dan pertanakan Semua kegiatan industri yang berskala besar dikendalikan oleh pemerintah Sumber daya alam Sumber daya alam utama Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan Hampir di setiap wilayah Myanmar, lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian Kegiatan pertanian yang dilakukan mulai dari tebang bakar dengan cara membuka hutan Pertanian tanda hujan, sampai diversifikasi pertanian Peras merupakan komoditas utama disusul teh yang menghampar di pelantusan dan tembakau di bagian utara Tebu dan sayur-sayuran Tanah di zona kering dimanfaatkan untuk tanaman jagung, kapas, wijen, dan gantung Hasil perikanan paling banyak diusahakan di Myanmar di bagian pantai barat Di kota Manhin dan Hantawadi terdapat pusat penelitian perikanan Sedangkan di Merkwi didirikan sekolah perikanan Karet, kayu jati, dan kayu besi merupakan hasil utama dari perkebunan Dalam pengolahan perkebunan ini, para pemilik perkebunan biasanya memanfaatkan gajah Sebagai tenaga bantuan untuk mengangkut hasil kayu dari perkebunan menuju tepian sungai Setelah itu, dihanyutkan mengikuti arus sungai Hasil dari pertambangan di Myanmar di antaranya minyak bumi di Cao dan Penayu Gas alam di Cao, timah di pertambangan tenaserin, serta jenis-jenis mineral atau barang-barang tambang lainnya Kerjasama Sebagai negara yang sedang berkembang, Myanmar mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain Dalam ikatan kerjasama bilateral, regional maupun internasional, serta multilateral Kerjasama ini mencakup berbagai bidang di antaranya Ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan Teknologi serta bidang-bidangnya yang lain Sampai tahun 2003, Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN Dalam hubungan perdagangan internasional, Myanmar melakukan kegiatan ekspor dan impor Barang-barang yang menjadi unggulan ekspor Myanmar di antaranya kayu dan beras Ada pun barang-barang impor utama adalah mesin-mesin, alat-alat angkutan barang logam, kertas, pupuk, dan opat-opatan Serta barang-barang lainnya Negara-negara pengimpor barang-barang tersebut adalah Jerman, Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika Terima kasih atas perhatiannya